Intro 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 Saya berada di Semarang, Jawa Tengah. Di belakang saya adalah Base Camp Nasi Daria, musik gambus yang populer di tahun 80-an, 90-an. Dari referensi, mereka tetap memproduksi bahkan secara turun-temurun. Bagaimana keadaan grup Nasi Daria? Kita lihat. Saya ternyata bertemu dengan Pak Ajad, sama-sama dari Cirebon. Beliau sudah berada di sini lebih dulu, kemarin janjiannya. Pak Ajad, gimana? Sudah bertemu? Oh iya, saya kebetulan sengaja datang ke studio grup Kasidah, legendaris ya, Nasi Daria. Nah, grup Kasidah ini salah satu favorit saya nih, dari kecil ya. Sejak saya SD kelas 5, itu sudah kena lagu Perdamaian. Yang diarengsemen ulang oleh Gigi ya, oleh siapa namanya? Grup Gigi lah, siapa sih lupa saya. Jadi memang Nasi Daria ini, apa ya, tema-tema liriknya ini menarik. Bukan hanya memberikan pesan-pesan damai, gitu. Siar-siar Islamnya ini menyejukkan, kemudian menjaga kerukunan. Itu juga salah satu tema yang sepertinya menjadi kekuatan pesan dari Nasi Daria. Jadi bagaimana menyampaikan Islam dengan riang lah. Menyampaikan Islam dengan penuh kegembiraan, dengan penuh keceriaan, lewat lagu. Yang disebut dengan Nasi Daria, yang terdiri dari 9 personil. Zaman saya waktu SD, luar biasa top. Sekarang memang satu-satunya yang hadir di layar kaca, yakni TVRI. Lagu yang paling terkenal adalah lagu Perdamaian. Dan Kota Santri. Kota Santri juga menjadi lagu yang hit saat itu ya. Saya sama Pak Ajad, sudah bertemu di sini dan masih janjian. Dan juga dengan generasi pertama. Sudah ketemu Pak Ajad ya. Bu Hajah Rin Amarin. Nah beliau itu adalah generasi pertama Nasi Daria. Dan berdiri sejak tahun 1975. Dan ini studio ada di sini. Sebelumnya memang di kaumannya. Kemudian pindah ke sini. Sekarang menjadi digemari oleh anak-anak muda. Nah ini kan ada sesuatu menurut saya. Ini yang membuat saya tertarik untuk mendalami apa sih sebenarnya pesan-pesan dari lirik Nasi Daria ini. Sehingga anak-anak muda sekarang gandrung. Bahkan di festival Synchronize 2018, saya sempat lihat Youtubenya. Itu luar biasa. Antusiasmu anak muda. Nasi Daria hadir di jaman peperangan Irak. Sebelumnya Pak. Bahkan sebelumnya. Dengan judul lagu ada nyebut-nyebut Saddam Hussein. Ya sahabat, saya sudah ada di studio ya. Di, tepatnya di Nongkosawit. Jadi studio Nasi Daria ini sebelumnya memang ada di, apa? Kauman, Semarang Kota. Kemudian baru dua tahun terakhir memang dipindahkan ke Nongkosawit. Nah, ini adalah beberapa tokoh baik vokalis ya, maupun juga pengarang lagu-lagu Nasi Daria. Nah, nampak Pak H.M. Zain ini yang berpeci, bersorban. Beliau adalah pendiri pertama kalinya. Dan salah satu tokoh favoritnya Mbah Hashim Asyari ya. Mbah, ngomong-ngomong nggak? Nanti dulu belum fokus. Belum fokus. Ya, hari ini saya berada di Base Camp Nasi Daria ya. Di Semarang. Di Kota Semarang. Saya kepengen lihat bagaimana tim Nasi Daria sedang berlatih ya. Memproduksi Nasi Daria. Nasi Daria punya prosesor generasi yang baik. Dan ini adalah salah satu bibit-bibit yang akan di, apa, nantinya disiapkan untuk menjadi personil Nasi Daria. Nah, nampak sekali di dapur, apa, rekaman ini mereka sedang take vokal. Dengan, apa, dibantu oleh, apa namanya, staff ya, di dapur rekaman, di, apa, kita mengenalnya arranger ya, arrangement gitu. Dan ini masih muda beliau ya. Nah, nampak juga saya kira dapur rekamannya memang cukup menarik. Nah, kemudian, apa namanya, alat-alatnya juga saya kira sudah sangat modern ya. Memiliki dapur rekaman sendiri agar dalam situasi pandemi seperti sekarang ini mereka tetap produktif untuk memproduksi konten-konten di, apa, di Youtube. Karena memang selama masa pandemi ini mereka tidak bisa melakukan, apa, show secara off air gitu. Biasanya Nasi Daria memang di musim-musim yang normal itu melakukan, apa namanya, show ya, atau memenuhi panggilan-panggilan atau konser begitu. Namun, situasinya karena pandemi, sehingga mereka lebih, apa namanya, intens untuk memproduksi konten-konten di, Youtube. Dengan harapan, mereka tetap, apa namanya, menjumpai fans-nya melalui kanal digital. Dan saya kira ini luar biasa. Nah, perlu diketahui, sahabat, bahwa generasi-generasi muda yang dinamakan Az-Zuhra ini, calon-calon personil yang minimal, mereka menguasai tiga alat musik. Itu yang tidak dimiliki oleh kasidah lain. Jadi, bukan hanya mereka terampil memainkan gendang, sekali waktu dia juga akan bisa memainkan instrumen musik lainnya. Nah, itulah kelebihan dari Nasi Daria. Minimal tiga informasi yang saya dapat dari, apa, dari managernya. Jadi, dengan tiga itu artinya ada sirkulasi, ya. Pada saat dia jadi vokalis, maka instrumen atau alat musik yang dia mainkan akan diserahkan. Nah, ini nampak persiapan untuk mengambilan gambar di studio untuk mengisi konten Youtube. Terima kasih. Terima kasih. Ini nampak persiapan semua yang lama-lama dulu. Jadi, setelah musim apa, sound system rental, rental model mengindingan. Selalu, siap tuanya. Rentak-rentak. Ini peksernya yang bawaannya katanya. Itu peksernya yang dikasih. Ini apa, bus. Nah, ini salah satu alat-alat yang sempat digunakan ya di tahun 85-an. Jadi, masih terawat dengan baik dan sekarang juga masih sekali-sekali dimanfaatkan. Kecuali untuk kegiatan-kegiatan off-air, mereka menggunakan sound system rental. Tapi untuk latihan-latihan di dalam ini, masih bisa menggunakan alat-alat di studio. yang sejak tahun 85 ini sudah dimanfaatkan. Jadi, alat ini sudah pernah keliling di seluruh tanah air. Luar biasa. Nah, ini kita coba abadikan, apa namanya, alat-alat. Dan ini salah satu teknisi yang selalu setia menemani para personil. Jadi, tanpa dukungan apa, si mas ini nasi daria mungkin juga tidak akan sebesar sekarang. Karena kru itu bagian penting juga dari apa, sebuah. Sebuah kantor punya sejarah, dan masih bagus. Sekarang-jarang yang bisa operasional gitu. Ya, jarang. Ini lumayan ya. Nampak di foto itu adalah para pendiri dan tadi pengarang. Nah, kebetulan pengarangnya adalah salah satu tokoh penting NU di Jawa Tengah. Beliau adalah ketua umum NU Jawa Tengah. Jadi, tidak main-main. Sangat banyak lirik-lirik yang sudah dibuat oleh beliau. Untuk dinyanyikan atau didendangkan di grup nasi daria. Jadi, ini tidak lepas bahwa lagu-lagu nasi daria ini terinspirasi juga dari tokoh-tokoh besar NU di sana. Karena konten-konten atau pesan-pesan lagu di nasi daria itu sangat menarik ya. Bukan hanya memiliki pesan tentang bagaimana si ar-islam secara damai melalui jalur musik, begitu melalui jalur seni, tapi juga melalui syair atau lirik-lirik yang dikemas di dalam kasidah ini boleh disebut melampaui zamannya. Karena pada saat 1985, lagu perdamaian itu sudah booming, gitu ya. Atau lagu tahun 2000, itu sudah sangat dikenal. Mereka sudah, 1985 sudah melakukan perekaman lagu ini, membuat lagu. Nah, ini salah satu alat-alat yang sempat digunakan ya di tahun 1985-an. Jadi, masih terawat dengan baik dan sekarang juga masih sekali-sekali dimanfaatkan. Kecuali untuk kegiatan-kegiatan off-air, mereka menggunakan sol-sistem renta, gitu. Tapi untuk latihan-latihan di dalam ini, masih bisa menggunakan alat-alat di studio yang sejak tahun 1985 ini sudah dimanfaatkan. Jadi, alat ini sudah pernah keliling ya di seluruh tanah air. Luar biasa. Nah, ini kita coba abadikan. Mereka sudah, 1985 sudah melakukan, apa namanya? Perekaman lagu ini, membuat lagu. Nah, ini salah satu alat-alat yang sempat digunakan ya di tahun 1985-an. Jadi, masih terawat dengan baik dan sekarang juga masih sekali-sekali dimanfaatkan. Kecuali untuk kegiatan-kegiatan off-air, mereka menggunakan sol-sistem renta, gitu. Ya, kita akan mengetahui beragam alat musik ya, warisan dari generasi pertamanya, grup Nasi Daria. Ini mandolin tahun 1980-an, masih terawat ya, walaupun mungkin karena dimakan usia, gitu. Tapi, apa, masih nampak. Tulisan Nasi Daria. Ini, memang tentu ini sudah tidak dipakai lagi, karena banyak. Ini sambal lapuk kegiatan. Nah, ini tasnya. Jadi, ya ini tasnya. Ibanis, Pak. Ibanis. Tapi, untuk latihan-latihan di dalam ini, masih bisa menggunakan alat-alat pemudahnya. Apa, di studio. Yang sejak tahun 1985 ini, sudah dimanfaatkan. Jadi, alat ini sudah pernah keliling di seluruh tanah air. Luar biasa. Mungkin, dulu yang saya waktu kecil pernah nonton, tuh ini alatnya yang dipakai, ya. Jangan-jangan. Ketemunya baru sekarang. Semoga dibunyiin, Pak. Ya. Masih ada, ya. Jangan-jangan pada saat saya masih SD kelas 6, pernah lihat Nasi Daria di kampung. Mungkin ini alat musiknya yang dipakai, ini. Luar biasa sekarang ketemu di museumnya. Ini masih dimainkan, Pak? Masih, masih. Masih dipakai. Masih. Oh, oh, oh. Sudah berapa tangan ini, ya? Sudah. Sudah. Sudah tiga generasi. Ini beberapa. Baru generasi-generasi sampai 0.3. Betul, Pak. Ini ngedi, Pak. Ya, ya. Pak. Kalau ini merodi-merodi yang baru, ya, Pak? Iya, merodi-merodi baru. Nah, ini kita coba abadikan, apa namanya, alat-alat. Dan ini salah satu teknisi yang selalu setia menemani para personil. Jadi, tanpa dukungan apa, si Mas ini nasi Daria mungkin juga tidak mungkin akan sebesar sekarang. Dan yang terakhir, nasi Daria sejak 2017, itu sudah tampil di Sinkronize Festival 2017, 2018, kemudian 2019 juga ada. Dan luar biasa, animo anak-anak muda, ya, yang kita sebut sebagai generasi milenial, cukup merespon dengan baik lagu-lagu nasi Daria. Jadi, ada lagu Perdamaian, kemudian Kota Santri, kemudian Wartawan, gitu ya. Dan yang terakhir, yang sangat populer adalah wajah ayu untuk siapa. Di situ ada diksi kampret, nampaknya memang itulah, apa namanya, kata-kata yang barangkali relevan dengan situasi politik yang belum lama ini, apa, mereka, apa namanya, kenal, gitu. Ini adalah istri dari almarhum H.M. Zain, pendiri dari, apa, Ibu Hajah Mudrikah Zain ini adalah istri dari H.M. Zain, gitu, pendiri dari nasi Daria. Jadi, istrinya juga salah satu personil generasi pertama yang seangkatan dengan Ibu Hajah Rin Jama'in, gitu ya. Yang sekarang masih manggung. Luar biasa, Ibu Rin Jama'in. Nanti kita, apa, tunjukkan obrolan saya dengan Ibu Hajah Rin Jama'in. Nah, ini salah satu piagam keteladanan sebagai pembaharu musik kasidah, gitu. Jadi, memang kita tidak asing lagi, kasidah, nasi Daria ini salah satu grup kasidah modern, yang instrumennya modern, bukan saja modern dari instrumennya, tapi pemikirannya memang modern, gitu. Nah, ini salah satu cuplikan pembicaraan saya dengan Ibu Rin Jama'in. Salah satu personil generasi pertama saat nasi Daria dibentuk tahun 1975. Nah, beliau ini sebenarnya dulu adalah santri, ya. Santri atau kelompok pengajian yang belajar tentang ilmu Kiro'ah, gitu. Nah, ada sembilan dulu dari murid-murid Kiai Haji Zain ini yang berbakat di bidang seni. Dan mereka yang berbakat ini disalurkan, masuk menjadi grup nasi Daria. Kebetulan saya ikut nasi Daria sebelum nasi Daria. Jadi, saya termasuk ikut pendirinya. Pendirinya. Iya, jadi saya waktu itu, saya ikut kelompok ini adalah karena kelompok ngaji, ya. Kiro'ah ya, Kiro'ah di sana ditampung di Kauman Mustaram, Semarang, 58 Semarang. Setelah itu, dia di sana dilatih dengan Kiro'ah, juga ngaji kitab juga. Setelah itu, Bapak Haji Mawadzian Almarhum ini, sang pendirinya nasi Daria ini, beliau kan ahli lagu-lagu. Nah, beliau punya inisiatif bahwa kalau bisa ngaji itu, pasti bisa nyanyi. Tapi kalau bisa nyanyi, belum tentu bisa ngaji. Nah, di situ terus dikembangkan bahwa ternyata anak-anak ini bisa ngaji, juga bisa nyanyi. Nah, setelah itu dilatih, nyanyi, waktu itu masih rebana, Mas. Terbangan, pakai tamborin tutup. Terbangan, ya. Jadi, waktu itu namanya aliyakin, belum nasi Daria. Setelah itu, dikembangkan, pakai, dilatih nyanyi dulu, dilatih nyanyi dulu bisa. Terus, lama-kelamaan Bapak ini punya ide bahwa mau dilatih nyanyi dengan musik. Musik itu waktu itu rebana. Setelah rebana, rame, Mas. Waktu itu kan belum ada grup-grup, pasti tidak seperti itu, ya. Itu, Bapak ini kan di Depak, Wartemen Agama. Nah, setiap di kota ini ada acara-acara religi, grup ini dipanggil. Kemana-mana sampai, oh sampai rame lah ya. Waktu itu lama-kelamaan, terus kita dirubah, nyanyi tetap, tapi pakai musik, berlatih pakai musik. Kita diundangkan guru. Ya, dan guru, dan dibentuklah dengan sembilan orang. Dinamakan Nasi Dariah. N-A-S-I-D-A-R-I-A. Sembilan huruf, juga sembilan personil juga. Setelah itu, tercepalah Nasi Dariah. Dengan sembilan orang. Sembilan personil. Itbak Wali Songo. Kalau beliau, Bapak Zilosen bilang kalau Itbak Wali Songo. Jadi sembilan orang, sembilan minggu. Terus berkembang-berkembang, pakai musik. Waktu itu, pakai orjendulu. Dikasi oleh Pak Wali Kota. Wali Kota Semarang waktu itu, Pak Imam Suparto S.H. Beliau kan manggil grup Rebana tadi di Wali Kota. Sampai jumpa. Dikasi oleh Pak Wali Kota.